Baiklah kalau gitu, ayo bagi bentuknya. Hanya makanan segitiga, bulat, dan persegi yang ada di meja hari ini. Semua siap? Aku anggap itu iya. Saatnya langsung ke intinya. Chelsea punya sepotong pie berbentuk segitiga, Mike dapat irisan lemon bulat, dan Asli sedang melihat irisan daging persegi. Chelsea, dengan hormat, silakan hitung mundur dan kita bisa mulai. Guys, panasnya sudah berubah sampai seribu derajat di mulutku. Ada yang punya susu? Astaga, bibirnya seperti dicabut. Untung daging ini nggak penas dan nggak pernah asam. Dan itu dia kenapa aku akan meluangkan waktu untuk menikmati yang ada di piringku. Aku nggak iris sama kalian berdua. Oke, siapa yang milih dan mengambil sepotong pie paling tumpul yang bisa dimakan? Dan lemon paling pahit juga. Tidak yakin siapa yang memilih hidanganku, tapi aku anggap aku beruntung di babak ini. Sangat lezat. Aku mau lebih banyak kalau kalian punya. Apa, kau melihatnya, Chels? Dia ada di surga ketujuh saat kita menderita di sini. Mari, kita ajari dia satu atau dua hal. Aku masih bisa memenangkan ini. Cuma lemon, cuma lemon. Dan ini dia. Selesai. Siapa yang terbaik dari yang terbaik? Satu hal yang pasti, pasti bukan aku. Bagaimana kalau sambutan hangat yang menyenangkan untuk wasabi, saus pedas, dan mayonaise? Kenapa pada cemberut nih? Nggak ada yang bilang tantangan ini yang bakal gampang. Tidak ada gunanya menunggu. Oh, tidak. Itu hanya angka 0 yang ditarik dalam mustard. Artinya tidak ada alasan untuk takut. Aku nggak suka mayu. Cuma ngeliat ini aja, udah cukup bikin aku mual. Dan aku harus memakan semuanya. Aku terus terbakar hari ini. 99 masalah. Tapi mustard bukan salah satunya. Setidaknya memberikan aku mayonaise rendah lemak. Ini tidak ada rasanya. Selamat, nona-nona. Kalian kalah. Jangan pernah menantang kecitaanku pada saus pedas. Tidak ada istirahat untuk orang hebat. Tantangan berlanjut. Tuntupan burger yang indah, keripik segitiga, dan mie yang menawan menunggu cinta dan perhatian kalian. Ini adalah ronde yang menarik. Tidak didagukan lagi. Ow, itu sakit. Wah, girls. Kalian melakukannya dengan baik sejauh ini. Burger adalah kesukaanku. Merasa kesulitan, girls. Kamu kali yang kesulitan. Kamu tahu, aku menang. Asli, saatnya aku dan kamu berjuang untuk di tempat kedua. Terima kasih, Kapten. Ada sesuatu yang aku mau tunjukkan padamu. Sebelum kamu mulai merayakan remah-reman di piringku, lihat sendiri. Ya, kamu masih punya menara burger miring di depanmu. Sepertinya, hanya kami para gadis yang akan merayakannya kali ini. Tantangan yang memucah belah. Sementara Mike istirahat, izinkan aku mengingatkanmu untuk subscribe seluruh kami tentang tantangan yang sangat menyenangkan. Selanjutnya, kita punya irisan kue, kelapa bulat, dan mentega kubus. Ayam-yam dan yak. Asli, tantangan ini kayaknya jadi semakin buruk buat kamu. Maaf, Bung. Tapi, seperti yang kita semua tahu, tidak ada yang namanya kelapa persegi. Ya, terima kasih untuk fakta menyenangkan itu, Mike. Tapi, kenapa aku tidak dapat kue persegi? Maaf, As, makan itu sudah diambil. Baik banget kamu bilang gitu, Chelsea. Aku gila karena kelapa. Ini rasanya kayak dibawa ke pantai yang cerah. Aku duduk di bilik kecil yang nyaman di toko roti Perancis yang imut. Kayak mau pingsan rasanya. Dan aku akan mati bahagia juga. Benarkah, Chelsea? Aku nggak tahu kamu suka banget manisan. Satu di tepi laut, yang satunya ada di kafe, dan aku di sini kembali ke dunia nyata seperti biasa. Duduk di kursi plastik besiap untuk makan balok mentega yang menjijikan. Kalau kalian kasihan padaku, beri aku semangat dengan like video ini. Pertama-tama, burger, lalu air kelapa, hari yang luar biasa. Baiklah, baiklah, Mikey. Tapi coba tebak, kamu kalah lagi. Seriusan? Ya, aku nggak lihat. Seri banget. Aku rasa itu yang namanya menikmati. Dan kita masih lanjut. Chelsea, aku harap kamu suka keju bau. Mungkin bentuknya agak meningkatkan rasanya. Mike melihat 3-0 dengan Oreo. Dan asli, ini akan menghiburmu. Waffle Belgia persegi. Oh, Oreo ku. Siapa yang tidak suka makanan ini? Tantangan terbaik. Aku harus tuju denganmu kali ini, Mike. Waffle dengan selai stroberi? Camilan kecil terlezat yang pernah ada. Bagaimana denganku di sini? Santalai dan nikmati apa yang ada di depanmu. Pikiran terbaik ditambah sikap yang baik sama dengan hari yang baik. Dijamin. Tidak ada yang memaksamu untuk ikut dalam tantangan hari ini. Jadi kalau kamu belum melihat datanya, kadang kamu beruntung, kan? Mau balas dendam? Aku mau lihat kalian berdua mencoba dan menggigit segitiga yang bau ini. Tapi kalian tahu, aku akan melenyapkan potongan ini dari muka bumi. Lihat aja. Aku bisa melakukan ini. Akhirnya, kali ini aku jadi timpon menang. Aku bangga padamu, Ash. Apa kabar, Chelsea? Kamu bisa berhenti sekarang. Oh, tidak. Aku dapat puah yuk. Kalau kamu nggak bernafas pakai hidung, keju bau ini terlihat sangat lezat. Aku akan menghabiskan semua ini. Oke. Selamat makan. Kerucut es krim, donat bundar yang indah, dan sebongkak lelehan coklat susu di mulutmu. Permen dan camilan untuk satu dan semua. Aku bilang kalian semua pemenang di sini. Tidak ada yang ngeluh, kan? Sekarang tinggal lihat siapa yang akan jadi pemenang. Makan, boys and girls. Tidak ada yang kesulitan di ronda ini. Oke. Kalian berdua bisa bergantian memberi selamat padaku. Karena aku pemenangnya. Terbaik kedua jatuh ke tangan Chelsea yang cantik dan asli. Karena kemenangan bukan lagi pilihan, mungkin kamu mau memberi kami coklat batanganmu? Untuk apa lagi, teman, jika tidak saling berbagi, ya kan? Kamu selalu bisa menganggarkan kami. Kalau kita bicara tentang coklat. Kerja bagus untuk semuanya. Apa berikutnya? Kembali ke ring. Apapun yang terlihat, kami juga punya tantangan yang cukup kreatif. Aku persembahkan untuk kalian wortel segitiga di kiri, depan dan tengah sebotol saus pedas, dan asli melanjutkan keberuntungannya dengan beberapa kubu sneakers. Aku harap aku jadi kamu juga. Apa aku harus minum semuanya? Ah, itu bisa bikin kebakaran. Tantangan ini akhirnya berbalik untukmu. Seharusnya pilih bentuk yang lebih baik saat kamu punya kesempatan. Bagaimana aku bisa makan ini? Oke, selamat menikmati makananmu. Tapi aku, aku harus membuka ini. Hanya mencium saja sudah membuat hidungku terbakar. Hmm, kadangnya seperti masalah pribadi, kawan. Jangan bilang aku akan mundur dari tantangan. Ingat, aku di masa jayaku. Muda dan tampan. Bersulang untuk kalian berdua. Ini bahkan lebih buruk dari yang aku kira. Ups, maaf kameramen. Cepat, beri aku sesuatu yang lain untuk dimasukkan ke mulut. Pedas, hilanglah, permen. Masuklah. Oh iya, aku sudah merasa lebih baik. Terima kasih. Hmm, kembali padamu. Kamu baru saja mengamankan kemenanganku. Tolong aku. Aku yakin aku tersedak di sini. Jos yang malang, apa yang kamu pikir? Jack menyukai semua jenis teka teki dan dia paling suka kalau dia bisa duduk tenang dan untuk mengerjakannya. Sayang sekali, dua temannya yang cikikikan muncul entah dari mana. Tapi segalanya akan jadi lebih menarik. Ayo mulai. Baiklah, tidak ada gunanya membuang waktu. Mari kita mulai. Hari ini kita punya makanan bulat, persegi, dan segitiga. Emma, apa itu? Keju. Yum. Jack dapat coklat, pria yang beruntung, dan Kathy suka keripik, jadi dia sama bahagianya dengan yang lain. Kontesan kita siap untuk mulai. Pasang taruhanmu. Menurutmu siapa yang akan finish pertama? Kathy udah mulai. Dia dengan cepat memakannya sampai gak kepikiran kalau mungkin keripik itu bisa sangat pedas. Tidak mengherankan bagi Jack dan Emma, tapi mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Emma akhirnya tahu kalau dia di hidangan keju bau. Tidak seperti yang diharapkan. Itu berarti dia harus kreatif untuk menangani hidangannya. Aku sarankan kamu menyimpan cara ini di suatu tempat untuk digunakan di masa depan. Tidak, Daddy. Cara itu bisa dibikin dia menangani hidangannya duluan sementara Jack dan Kathy mulai terburu-buru. Terlambat, guys. Itu cepat banget. Jack berada di udutan kedua, sementara Kathy bahkan kayaknya gak nyentuh piringnya. Payah. Lupakan masa lalu. Sekarang saatnya lanjut. Kali ini Jack kurang senang dengan apa yang ada di piringnya. Dan yang lainnya? Wow. Oreo dan kue tentu mengalahkan wasabi. Emma tahu cara yang tempat untuk makan kue itu. Tapi Kathy agak bingung apa yang harus dilakukan karena dia tidak punya garpu. Jack takut sama ronde ini sedangkan Kathy memenuhi wajahnya dengan kue. Yum. Lihat betapa bahagianya dia di bawah semua frosting itu. Jack punya ide. Wasabi harusnya cocok dengan sushi, kan? Dengan begitu, masalah selesai. Semua orang sangat fokus, tapi tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Jack yang tidak diunggulkan mengejutkan kita semua. Padahal dia dapat hidangan terburuk. Kerja bagus, bro. Itu tadi luar biasa. Oh, itu bukan kuning telur mentah, kan? Tepat di sebelahnya adalah sandwich yang luar biasa. Tapi Jack tidak boleh terlalu cepat mengambil dan memakannya. Kathy mengingatkannya bagaimana seharusnya seseorang berpelilaku saat tantangan pertama. Bingo! Hmm, dan sebenarnya sandwich itu sekarang jadi punya Kathy, bukan punya Jack. Bingo! Maaf, Jack. Kamu menunda, kamu kalah. Dan kamu dapat piring kosong sekarang. Tidak ada gunanya berdebat. Apa? Itu tidak seharusnya terjadi. Berdamai dengannya dan siapa tahu mungkin itu yang terbaik. Lihat, makanan itu diisi dengan sardin. Kathy dapatkan jarannya karena mencoba curang tadi. Jack senang karena dia bisa duduk tenang di ronde ini. Uh, keripik dalam berbagai bentuk dan rasa. Semoga semua dapat favoritnya. Emma tampak terpesona. Jack dapat kotak yang menarik. Dan Kathy dapat keripik yang cukup familiar. Ingat apa yang terjadi terakhir kali? Eww. Tidak, tidak. Dia tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Terima kasih banyak. Sekarang mereka berdua menyerang sambilan mereka. Ayo, ayo, ayo. Jack tidak main-main lagi. Dia memutuskan untuk memasukkan sebanyak mungkin keripik ke dalam mulutnya. Hmm, menarik. Tapi tatik semacam itu bisa berbahaya. Untung Emma ada di sana untuk membantu. Jack keluar dari bahaya. Emma mengalihkan perhatiannya kembali ke piringnya dan menyadari bahwa dia sebenarnya punya peluang untuk menang. Jadi dia mengambil kesempatan dan mengalahkan semuanya. Bergerak mengaguti tantangan gyokun petis kita? Kenapa Jack menertawakan Emma? Ah, begitu. Dia dapat piring kosong. Dua lainnya dapat sesuatu yang lezat menunggu mereka. Daging dan pizza. Oh, ya. Tapi Katie melihat kesalahan. Irisan sosis bulat? Tidak, bukan buat dia. Emma, awas. Ada yang datang. Ah, itu berhasil dengan baik. Wah, terima kasih banyak. Setidaknya dia tidak kelaparan sekarang. Dan dilihat dari wajahnya, peperan itu ternyata enak banget. Saking enaknya, dia ngabisin semua secepat kilat. Katie dan Jack tidak senang dengan kemenangannya. Siapa yang menaikkan suhunya? Uh, syukurlah. Es krim akan membantu. Setiap kontestan dapat bentuknya masing-masing. Ah, sial. Ah, semuanya sudah mencair. Tapi masih terasa enak. Makanlah kalian. Sebelum kalian tidak dapat apa-apa selain genangan air. Mami? Tapi tunggu dulu. Mungkin ada topping yang harus dibesan di sini. Aha. Ketcha. Tip ngocok, saus tomat, dan saus pedas. Yang enak, yang buruk, dan yang jelek. Lanjutkan. Kalian tadi bilang siap untuk apapun. Ini dia. Kami mah cuma nonton. Oke. Emma pakai begitu banyak krim kocok sampai es krimnya gak kelihatan lagi. Rekan lombanya menginginkan hal sebaliknya. Mereka ingin menambahkan saus mereka sesedikit mungkin. Dan perkelahian kecil terjadi di situasi tersebut. Oh, itu mengerikan. Saus tomat dan saus pedas? Jack dan Kathy berusaha mempersiapkan mental mereka. Oh, Jack butuh bantuan. Dia harus mengeluarkan rasa itu dari mulutnya sekarang juga. Krim kocok seharusnya membantu. Kathy gak mau mencoba miliknya. Emang sepertinya agak mabuk gula. Dia jadi agak gila dengan sekalian krim kocok itu. Oh, dan dia menang. Lagi. Tapi itu yang diharapkan kali ini. Uh, cola. Oh, dan kalian kecil yang lucu. Ada yang gak beres di sini. Emma, ada apa denganmu? Ah, sudah. Aku gak keberatan. Sepertinya ini cukup aman. Hai, girls. Aku mau kocok kola juga. Dan ini pas buat aku. Eh, apa yang terjadi dengan kepalaku? Aku menyusun. Aku punya masalah sebaliknya. Apa yang akan terjadi pada aku? Emma, kemana dia? Aku mau coba lagi. Sepertinya aku harus mengejar mereka. Aku datang. Sarah, kamu mengirim kita ke badatan tangan. Dan ini hidangan pertama kita. Tapi kita harus melihat kartu kita dulu. Aku dapat kecil. Aku dapat besar. Dan sedang. Jadi apa yang akan kita makan? Oh, tidak. Cabai. Aku gak mau cabai besar. Aku setuju denganmu. Aku juga gak mau ini walaupun kecil. Ayo selesakan ini secepat mungkin. Oh, mudah banget. Sekarang apa? Geliranku? Tahan dulu. Aku duluan. Sepertinya aku melakukannya. Aku baik-baik saja. Sekarang tinggal aku. Ini mengerikan. Hubungi pemodam kebakaran. Bingo. Aku akan membantumu. Ini. Ambil ini. Susu bisa merendahkan buka bakar. Besar lagi untukku. Oke, gak masalah. Oh, dan ini makanannya. Aku mau lihat dulu. Oh, donat? Aku menarik kembali kata-kataku. Aku mau yang besar. Kalau saja aku punya satu. Aku senang dengan apa yang aku dapat. Jadi aku mau makan dan melanjutkan ini. Aku harus melakukan sesuatu tentang ini. Ah, aku akan mempombanya. Hah, ini berhasil. Mari kita lihat seberapa besar dia. Berhati sebelum dia meledak. Jangan khawatir. Lihat saja keindahan ini. Dan ada sesuatu yang bersinar di dalamnya. Aku mau masuk. Tomas, kembali. Tenang. Aku menemukan banyak donat di sini. Luar biasa. Tangkap. Dan beberapa lagi. Ada banyak banget. Aku bisa menahan semuanya. Ah, sungguh hasil yang bagus. Kali ini aku akan membagikan kartunya. Dan aku dapat yang besar. Sepertinya kamu curang di babak ini. Buktikan. Kamu nggak bisa. Dan yang terpenting, aku punya burger super besar. Sepertinya aku bisa ngilat lihat ini. Maaf, Tomas. Tapi ini semua milikku. Tunggu apa lagi? Ayo angkat untuk kita juga. Burgerku lumayan juga. Banyak untuk dinikmati. Oke. Itu tiketnya dan aku. Lebih mirip teka-teki. Perlu dirakit dulu sepertinya. Aku bisa melakukan ini. Tapi aku pasti membutuhkan kaca pembesar. Penjepit kecil ini juga bisa berguna. Mulai dari awal. Uh, ini sulit banget. Baiklah, satu burger selesai. Dan itu artinya aku bisa makan. Kalian iri, kan? Hmm, enak. Tapi tidak terlalu mengenyangka. Tapi aku juga nggak mau bikin lagi. Mari kita lihat siapa yang dapat apa. Jangan ngintip, Sarah. Aku akan menangani ini. Yang ini untukmu. Dan kamu, Tomas. Dan ini milikku. Semoga kamu nggak curang lagi. Meskipun aku yakin kamu melakukannya. Oh, ayolah. Kamu selalu curiga. Karena aku terus-menerus dapat hukuman. Hah? Aku bahkan tidak tahu apa ini. Sepertinya itu biji semangka. Sarah dan aku dapat buah yang asli. Hey. Oh, man. Kalian beruntung. Emang ini bisa dimakan. Nah. Tidak terlalu enak seperti semangka segar ini. Aku nggak sabar mencobanya. Tapi aku mengalami kesulitan di sini. Bertahanlah. Ah, semangka aku. Ah, jatuh deh. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bermakna seperti itu. Kali ini aku dapat porsi besar. Emma, kecil untukmu. Kamu bisa mulai. Oke. Oke. Tusuk gigi dan sebutir beras. Apa-apaan ini? Hidangannya cukup aneh. Mungkin ini masih enak. Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Oke. Hmm. Cuma nasi biasa. Berhentilah tertawa, Thomas. Giliranmu sekarang. Oke. Hey, Susie. Aku akan menghancurkanmu dalam sekejap. Hmm. Luar biasa. Rande yang bagus. Aku tidak percaya ini. Aku nggak nyangka mereka bisa membuatnya sebesar ini. Aku butuh satu galon kecap dan sumpit untuk makanan ini. Oh, ini tidak berguna. Kamu bisa, Sarah. Aku hampir mendapatkannya. Oh, tidak. Meleset. Kamu nyimperatin semua pada kita. Eh, maafin aku. Itu berat banget. Hey. Ah! Hey! Hey, emang kamu bisa mengatasinya sendiri? Bagikan pada kami. Bagikan? Apa kamu bercanda? Kali ini, kalian semua tidak akan menipuku. Aku yang akan bagikan kartunya. Sedang lebih besar dan kecil untukku. Cool! Hmm. Tidak seperti yang kuharapkan. Jadi, apa yang kita makan? Uh, ikan. Eh, ini amis. Baunya enak. Kamu punya selera aneh, Emma. Sepertinya aku mual. Kasian dia. Aku merasakan sakitmu. Aku harus merasakan ini dengan cepat. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa. Kalian sangat dramatis. Ini enak banget, tau. Bagaimana dia melakukan itu? Dengan senang hati. Aku tidak menghargokkan itu dari Emma. Ini bukan masalah besar. Apa pendapatmu tentang nafasku? Ah, lemah. Aku tahu ini. Boil lah. Dan ini kartunya. Selesai dan selesai. Porsi kecil untukku lagi. Dengan aku dapat medium. Lumayan. Mari kita ungkap isinya. Uh, roti yang cantik. Lelucon apa ini? Aku hampir tidak bisa melihatnya. Baiklah, aku bisa melihat kue indah yang luar biasa ini. Hmm. Hmm, ada yang kurang. Ini dia. Ini yang aku bicarakan. Thomas, boleh aku minta dikit? Nutella membuat segalanya jadi ajaib. Sepertinya ini memberiku ide bagaimana menikmati makananku. Aku harus menyendak rotinya dan tambahin banyak coklat di sana. Hmm. Shara, kamu mengenain coklatnya ke aku. Sekarang aku harus ganti baju. Aku sarankan kita bikin kejutan buat Thomas. Ide yang bagus. Syukurlah dia membeli kita alat terbaik untuk membuat lelucon. Kerja bagus, sarankan. Oke, aku kembali. Dan aku siap untuk menghabiskannya. Hmm. Ada yang aneh di sini. Apa ini? Kalian berdua sengaja melakukan ini? Ayo! Ayo! Ayo!